Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi tentunya di channelnya Kang Didin Pak Aram ya guys oke masih seputar pembahasan budidaya Magot ya, kali ini saya akan proses pemindahan bibit dimana di konten sebelumnya udah saya pernah upload juga cara pemanenannya yaitu bibit dari lalak BSF telurnya ya, nah ini kebetulan udah 2 hari dan alhamdulillah prosesnya udah pada menetas semua ya, nah ini tempat-tempat yang bakalan nanti kita isi ya untuk apa namanya baby magot-magot ya, ini untuk baby magotnya nanti, ini udah saya proses fermentasi juga tadi dan ini saya udah udah menetas ya guys udah clear menetas hampir keseluruhan tuh kalian bisa liat kan nah ini baby magotnya seperti ini banyak tuh di dalam, apalagi di dalam ini ini sebagian ada yang udah pada udah keluar, sebentar kita spill dulu nah tuh ini udah pada menetas baby magotnya banyak sekali ini puluhan ribu malahan guys oke, kalau udah seperti ini langkahnya seperti apa? nah langkahnya itu kalau misalkan udah menetas seperti yang udah saya jelasin dari awal kemudian kalian siapkan fermentasi untuk proses nanti pemindahan baby magotnya ya guys ya tentunya nah gunanya untuk apa? jadi fermentasi ini sebagai apa ya kalau bisa dibilang biar nggak bau gitu jadi struktur nanti buat tempat dia singgahnya atau tempat pembudayaannya menjadi nggak bau gitu guys makanya dibutuhkan fermentasi dan fermentasinya bisa menggunakan semacamnya nih guys ini hasil yang tadi ya fermentasi dan kalian bisa gunakan ini nih EM4 nih ini bagus sekali nih guys rata-rata kalau yang udah tau seperti ini pasti udah nggak perlu bertanya lagi gitu guys tapi buat kalian yang ingin bertanya kan silahkan di kolom komentar ya oke masih penasaran ya kita spill dulu aja nih telur baby magotnya nih aduh-duh ini kenapa saya gunain yang plastik hitam karena prosesnya itu kalau dia kan suka yang gelap ya guys ya jadi saya gunain plastik hitam ini sebagai siangkauannya guys biar nggak terlangsung terkena sinar matahari tuh ini pada hidup ya jelas ya semuanya ya kalau gitu kita langsung proses pemindahannya dan nggak mungkin juga kan kalau misalkan hp-nya saya sambil pegang mungkin gini aja guys nantilah kedepannya saya bakalan bikin konten juga saat pemindahannya ini untuk kalian yang menanyakan gimana kan baby magotnya udah menetas atau belum yaudah nah ini udah saya jelasin ya guys ya di konten saya yang sekarang oke kalau gitu sampai ketemu di konten Kang Ridin Param selanjutnya let's see ya Terima kasih.